Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang IP address Kita mulai saja Apa itu IP address? IP address itu adalah sebuah alamat pada komputer Agar komputer tersebut bisa saling terhubung dengan komputer lainnya IP address itu terdiri dari 4 blok Misalkan disini ada 192.168.100.1 Disini ada 1, 2, 3, 4 Terdiri dari 4 blok Kenapa dalam bentuk desimal? Karena jika ditulis dengan binar akan terlalu panjang Sehingga lebih baik menggunakan angka desimal Jenis IP address IP address itu terbagi disini ada 2 yaitu IP versi 4 dan versi 6 Perbedaannya itu pada panjang alamatnya Pada versi yang keempat itu ada 32 bit Sedangkan pada versi yang keenam itu ada 128 bit Untuk konfigurasinya Untuk IP versi 4 itu manual Sedangkan untuk IP versi 6 itu bisa menggunakan address configuration Sedangkan untuk dukungan terhadap IP secondnya itu Pada IP versi 4 itu opsional Sedangkan pada versi 6 itu dibutuhkan Pada IP versi 4 itu checksum termasuk pada header Sedangkan pada IP versi 6 itu checksum tidak termasuk pada header Dan pada versi 4 ini menggunakan ARP request secara broadcast Untuk menerjemahkan alamatnya ke alamat link layer Sedangkan untuk IP versi 6 itu ARP requestnya itu diganti dengan header solidization secara multicast Dan untuk mengelola grup pada subnet lokal Digunakan internet group management protocol Sedangkan pada IP versi 6 itu diganti fungsinya oleh multicast listener discovery Tapi versi 4 itu terdiri dari 4 octet Satu, dua, tiga, empat Sedangkan satu octetnya itu ada 8 bit Pada IP versi 4 ini ada 328 bit Bit disini bisa diartikan sebagai unit satuan terkecil dalam komputasi digital Bukan byte Yaitu adalah 8 satuan bit yang digabung menjadi satu Jadi bisa dibedakan disini bit dengan byte Selanjutnya kita akan mempelajari cara mengubah decimal ke biner Dan bagaimana dari biner ke decimal Angka biner sendiri itu terdiri dari 0 dan 1 0 berarti tidak aktif dan 1 berarti aktif Di dalam IP address itu terdiri 8 bit Untuk mengubahnya dari decimal ke biner Kita menggunakan kuadrat 2 Dimulai dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 Disini saya memiliki contoh Jika kita akan mengubah biner di sini Dan 1 kan berarti aktif Berarti disini 2 pangkat 7 itu kita pakai Karena dia aktif Disini juga aktif Aktif Ketika tidak aktif maka nilainya akan 0 Jika sudah sampai terakhir Kita akan menambahkannya semua Dan jadilah angka decimal Dan jika dari decimal ke biner Disini kita misalkan kita memiliki 215 Angka desimal Kita ingin mengubahnya ke angka biner Jika iya maka disini aktif Maka jika tidak disini tidak aktif Karena disini 215 itu lebih dari 128 Maka dia aktif Kemudian 215 ini kita kurangi dengan 2 pangkat 7 Disini akan keluar hasilnya 23 Karena 23 itu lebih kecil daripada 32 Maka disini tidak aktif Terusnya sampai disini 23 lebih besar daripada 16 Jadi disini aktif Sisanya tadi ada 7 7 itu kurang dari 8 Jadi disini tidak aktif Dan seterusnya Sehingga disini akan keluar angka biner Disini kita akan mencoba dari decimal ke biner dulu Disini kita memiliki 76.72.29.112 76 memiliki biner 0100 Kenapa bisa seperti ini? Karena 76 itu tidak lebih dari 2 pangkat 7 76 itu lebih dari 64 Jadi disini aktif Setelah itu kan sisanya 12 12 itu tidak lebih dari 32 Tidak lebih dari 16 Tapi dia lebih dari 8 Jadi disini aktif Nanti 12 dikurangi 8 Jadi 4 4 disini 4 Jadi disini aktif Dan sisanya Dan tidak bersisa 0 Jadi di belakangnya 0 Tidak aktif Berlaku dengan selanjutnya Ini merupakan biner dari decimal ini Selanjutnya Untuk membuktikan bahwa ini benar Kita akan mencoba Biner ini kita ubah menjadi decimal Disini tadi kita sudah memiliki biner ini Untuk oktet pertama Disini kan 0 0 berarti tidak aktif Tidak aktif berarti 0 angkanya Apa disini berarti tidak aktif Untuk 1 1 berarti 2 pangkat 6 itu aktif Ini tidak aktif Tidak aktif Ini aktif Berarti 2 pangkat 3 itu aktif Disini juga aktif 2 pangkat 2 itu aktif Dan disini Dan disini tidak aktif Setelah itu 2 pangkat 6 Ditambah 2 pangkat 3 Ditambah 2 pangkat 2 Disini hasilnya 76 Pada oktet yang kedua disini juga Seperti tadi Ini tidak aktif Ini aktif Tidak aktif Tidak aktif Aktif Berarti disini hanya 2 yang aktif Jadi kita hanya menghitung 2 Yaitu 2 pangkat 6 Dan 2 pangkat 3 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 3 Disini ada 72 hasilnya Untuk oktet yang ketiga Maaf disini penulisan diatasnya salah Jadi disini tidak aktif Tidak aktif Tidak aktif Tidak aktif 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 Tidak aktif Aktif Jadi disini hanya 2 pangkat 4 Ditambah 2 pangkat 3 Ditambah 2 pangkat 2 Ditambah 2 pangkat 1 Jadi 16 Ditambah 8 Ditambah 4 Dan ditambah 1 Jadi hasilnya 29 Untuk selanjutnya Disini tidak aktif 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 Tidak aktif Tidak aktif Tidak aktif Tidak aktif Jadi disini 26 Ditambah 25 Ditambah 24 Dan hasilnya 112 Dan terbukti bahwa Biner ini Merupakan Desimal ini Selanjutnya Kita akan bahas Subnetting Atau subnet garingan Apa itu subnetting? Subnetting adalah Proses memecahkan suatu IP jaringan Ke sub garingan Yang lebih kecil Yang disebut dengan subnet Kenapa kita perlu memecah suatu IP jaringan? Karena Satu Untuk memaksimalkan penggunaan IP address Yang kedua Disini dapat mengatasi masalah Perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda Jika setiap network memiliki address network yang unik Untuk yang ketiga Alasannya meningkatkan security dan mengurangi terjadinya congesti Akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network Cara menentukan host Disini kita memiliki rumus Dua pangkat N Dikurangi 2 N itu sendiri merupakan jumlah bit yang tidak aktif Kenapa kita kurangi 2? Karena IP address yang satu digunakan sebagai alamat jaringan Kedua digunakan sebagai alamat broadcast yang membagi ke anggota-anggotanya Disini kita memiliki contoh cara menentukan hostnya Disini misalkan kita memiliki 92.168.1.0.24 Disini jumlah bit yang aktif ada 24 Total keseluruhan bit dalam suatu IP address itu ada 32 Jadi 32 dikurangi 24 itu ada 8 Jumlah bit yang tidak aktif Jadi 2 pangkat N dikurangi 2 itu sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 2 Sama dengan 256 dikurangi 2 Sama dengan 254 host Disini saya akan menjelaskan rumus jumlah jaringan NA, BA, FH, dan LH NA adalah alamat jaringan BA itu broadcast address FH itu first host Dan untuk LH itu last host Saya disini akan menjelaskan cara mencari NA, BA, FH, LH, dan jumlah jaringan Dengan sebuah contoh Disini saya memiliki satu buah IP address Kita ubah dulu angka decimal disini Kedalam angka binar Disini angka binar dari ini Kemudian dibawahnya ada 24 bit yang aktif dan 8 yang tidak aktif Kemudian kita N-kan, K1 dan 1 kita N-kan Maka disini akan aktif Jika 0 dan 0 itu tidak aktif Jika 0 dan 1 itu tidak aktif Hasilnya ini Dan ini merupakan sebuah alamat jaringan Kita menuliskan alamat jaringan seperti ini Berarti disini merupakan first host dari IP address Kemudian untuk second hostnya Dan untuk third hostnya Disini merupakan angka binar dari angka 3 Disini merupakan fourth host Yang disini merupakan root case address Root case address itu merupakan alamat yang terakhir Jadi disini aktif semua Dan jumlah dari ini adalah 255 Dan untuk last host itu biasanya merupakan kedua terakhir dari belakang Menghitung jumlah sub jaringan itu 2 pangkat N kurang dari jumlah sub jaringannya Disini saya memiliki soal 240.202.5.0 slash 24 Ingin dibagi menjadi 16 jaringan Disini kita akan menentukan NA, BA, FA dan LH Kita akan mencari pada sub jaringan ke 10 dan ke 15 Pertama-tama disini kan kita ingin dibagi menjadi 16 jaringan Jadi kita menggunakan rungsi yang tadi 2 pangkat N kurang dari sama dengan jumlah sub jaringan 2 pangkat N kurang dari 16 Dan kita akan mencari 2 pangkat berapa yang mendekati angka 16 Kalau bisa kurang atau sama dengan Ketemu 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 Jadi N sama dengan 4 Disini kita mulai perhitungannya Kita seperti tadi Kita tuliskan angka binar dari ini Dan angka 24 yang aktif 8 yang tidak aktif Disini kenapa saya beri tanda seru disini Karena host akan dibagi menjadi 16 jaringan 16 jaringan disini nanti Nnya itu ada 4 Jadi disini saya potong ke 4 Misalnya sebagai tanda Sebenarnya tidak seperti ini Ini merupakan angka binar dari alamat IP addressnya Disini tadi itu yang aktif hanya 24 Sedangkan sekarang yang aktif ada 28 Karena kita mengaktifkan 4 lagi Sekarang kita akan mencari sub jaringan ke 10 dan ke 15 Untuk sub jaringan ke 10 Disini akan berubah pada yang ini Karena merupakan sub jaringan yang ke 10 Disini merupakan angka binar dari 10 dikurangi 1 Kenapa dikurangi 1? Karena Kenapa dikurangi 1? Karena Untuk sub jaringan pertama Disini adalah angka 0 0 0 0 Jadi Untuk sub jaringan selanjutnya akan dikurangi 1 Selanjutnya akan seperti tadi F first host itu merupakan host yang pertama Dan untuk last host itu merupakan host kedua terakhir Dan untuk broadcast address itu adalah alamat yang terakhir Untuk menghitung desimal disini Kita dapat menghitungnya dengan menghitung binar yang disini Sekarang kita akan mencoba mencari sub jaringan yang ke 15 Untuk sub jaringan ke 15 seperti tadi Disini merupakan angka binar dari 15 dikurangi 1 Untuk first host merupakan host yang pertama Jadi disini adalah yang pertama Dan untuk last host adalah kedua terakhir Dan untuk broadcast address disini merupakan address yang terakhir Sekarang kita akan mencoba Disini kita akan mencoba menggunakan paket tracer Kita memerlukan 1 router Kemudian 4 komputer Dan kita akan menghubungkan router itu dengan komputer Coba mengatur PC4 ini Kita masuk ke desktop Kemudian IP configuration Kita masukkan IP addressnya Misalkan 192.168.1.14 Kemudian untuk default gatewaynya Kita masukkan 192.168.1.14 Kita atur juga pada PC5 Kita atur juga pada PC6 Itu configuration 192.168.1.14 Disini Misalkan 192.168.1.14 Misalkan 192.168.1.14 Misalkan 192.168.168.168.168 Tetapi dari PC4 Kita masuk ke command from Kemudian kita ketik P Seperti 192.168.168.168 Satu Jadi 20 Ini merupakan IP address dari PC5 Disini sudah terlihat bahwa Ping kita terkirim pada PC5 Kita akan menghubungkan pada PC6 Kita ketik Ping 192 168 1 22 disini terlihat bahwa ping kita juga terkirim pada PC 6 kita akan mencoba ping PC 7 ping 192 168.1 titik 21 enter disini terlihat bahwa ping kita juga telah terkirim pada PC 7 kita akan mengubah konfigurasi IP address pada komputer kita akan masuk kita klik kemudian kita masuk desktop kemudian kita masuk IP configuration kemudian kita masukkan IP addressnya disini saya akan mencoba menggunakan IP address 192.168.1.16 kemudian kita masukkan default gatewaynya 192.168.1.2 kemudian untuk PC yang ke-1 kita ubah sama seperti tadi kita masukkan IP addressnya 192.168.1.1.1 kita masukkan misalkan disini IP addressnya kita ubah kita bedakan dari PC 0 dan PC 1 disini kita tulis 192.168.1.101 misalkan kemudian untuk submasknya kita ubah belakangnya menjadi 192 kemudian untuk default gatewaynya kita ubah misalkan 100 untuk PC 3 kita juga ubah konfigurasinya misalkan 192.168.1.1.1.1 30 disini kita ubah belakangnya menjadi 192 disini kita ubah jadi default gatewaynya 192.168.1.100 kemudian close kita akan mencoba menge-ping dari PC 0 ke PC 1 kita klik kemudian kita masuk desktop kemudian kita masuk command from kemudian disini kita ketik ping kita akan menge-ping PC 1 jadi kita masukkan IP address PC 1 192.168.1.4 kemudian enter disini terlihat bahwa ping kita sudah masuk kita coba klik ping kita masukkan IP address PC 3 misalkan 192.168.1.130 disini terlihat bahwa request timeout jadi tidak bisa memping PC 0 ke PC 3 hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe pada channel ini dan jangan lupa untuk komen jika ada kesalahan pada video saya ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati